selamat hari sabtu oke, di vlog kali ini gue pengen ngajak kalian jalan-jalan hunting tanaman kebetulan gue newbie di soal pertanaman gini dan gue sama sebuah gue mau pergi ke Bintaro ada toko tanaman ya kita mau hunting tanaman disana jadi sekarang gue otw ke tempat sebuah gue dan kita langsung hunting pergi ke Bintaro cari tanaman oke, ikut kita di hari sabtu ini nah, kita udah sampai di Bintaro mau makan dulu atau belum, karena menunggu hujan kalian menunggu hujan, kita menunggu makan selanjutnya ini makamannya bencang ini yuk mas jadi hari ini kita mau ke apa namanya kita jalan-jalan ke jalan-jalan ke geraha Bintaro ke geraha Bintaro untuk hunting tanaman tempat depan kita cuma tempat nubi kita cuma tempat nubi ya, ini sebuah gue yang tadi yang pasir dioperni Shastri ini udah lebih dulu apa udah lebih dulu ya ini tanaman kalau ini baru masih nubi sih masih nubi jadi kalau kalau kita gak dapet tanaman disana kita setidaknya dapet ilmu tanaman dari abang-abang tanaman jadi ini adalah hujan kita makan dulu abis ini baru kita ke Bintaro nah, udah sampai sekarang di posek di Bintaro ini lucu banget lucu banget ini cara hijau gini iya ampun gimana dong aduh ini ini lucu banget ya ampun ini baru desinasi pertama loh geng belum desinasi berikutnya ini lucu banget namanya Ratos Sumatra 900 ribu katanya eih, cakep banget ya ampun iya ampun semua Bintaro kalau ini Miana apa? Miana dan iya dan harganya Rp10.000 Rp10.000 dan kita lagi mau dipotin itu harga potnya potawan namanya itu Rp15.000 aja oh my god dan tau gak banyak banget dengan semuanya sebenarnya dan gue beli dua di desinasi pertama ini satu kecil ini tuh harganya Rp25.000 potnya Rp15.000 terus ini ini Miana jadi tanam sama dia tanam ini Rp10.000 asli mesti banget dan potnya Rp15.000 akhirnya kita beli empat ini yang kecil di pastri dua ini dan gue ini sampai yang ini ini desinasi yang pertama ya belum desinasi selanjutnya gemes dan sekarang ada di desinasi yang kedua namanya Rp15.000 ini ya tadi gue beli yang pertama ini cakep ya ini ya ini Miana yang tadi gue beli yang sebelumnya salah gede kayak gini cakep banget nih Amazon nih destinasi ketiga tapi gak ada yang jual nah itu tuh bambu hoki konon katanya kalau punya itu katanya bisa membawa keberuntungan yang mana sih ini bambu hoki bentuknya lihat ini gitu itu bambu hoki itu oh iya iya lucu ya itu nah kita sekarang kita sekarang di kota itu karena ngincer itu tuh bambu hoki iya ampun ini lucu amat ih ini lucu nih ini lucu nih ini lucu nih iya dan ini destinasi destinasi yang ke empat ini Miana juga iya kan ya Miana kecil iya iya Miana kecil iya ampun gemes banget ya eh ini setah dalam eh eh ini kayak punya kamu tadi iya iya tadi nanti iya kan ini cakep loh ini cakep loh lihat celahnya nih ini juga cakep banget nih dan tetep ah ini pupuk ih itu udah besar nih ini lewat ini cakep iya 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 oh parah it iya ampun ping 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 iya on malas iya ampun lucu banget asli pakaian mahal ini iya dan ini juga lucu banget loh asli ini tuh sebenernya kalo di kamera kan kayak ada warna kuning sama hijau tapi sebenernya tuh gak sebenernya tuh kayak ini tuh dark banget tuh ya kayak gelap banget yang ini tuh kayak light green jadi gak sekontras ini tuh ini asli bagus banget gak tau harganya berapa karena yang jualan gak ada disini terus yang disini tuh bagus-bagus juga gak siap oke kita udah sampai di destinasi yang kelima kita lihat lihat ini kalo disini sih kayaknya kebanyakan yang ukuran besar kalo tadi kan yang awal kecil-kecil kalo ini ukuran besar dan banyakan yang bunga-bunga dari lah kita gimana untuk komonya nanti untuk menjelang hari natal ini daun dua daun satu 150 jadi dua ini 150 padahal normalnya itu normalnya kalo saya jual sehari-hari ini 200 ini 100 ribu jadi dua ini jadi 150 ribu di bulan Desember sekarang boleh gak? sekarang aja pak kita udah disini ini kalo yang akar pink ini apa pak? yang akar koin mana? ini akar pink dan ini di toko ini nih lawatannya tuh bagus banget ini sastri beli ini nih dan ini katanya juga bisa untuk membersihkan ruangan dan ini tuh kayak daunnya tuh sehat nah ini sih sebenernya yang gua suka cuma mahal banget itu udah dikasih makanya tapi saya kasih susu makanya jadi kayak dutam itu pink-pink gitu warnanya dan itu harganya tuh ratusan 300 atau yang 500 ini entah ya kedai sinasi yang keberapa cuman ada satu tanaman yang gua cari-cari yang gua di toko online tuh hadis tadi pagi yaitu gini sunlight pink jadi harusnya masukin pink ya warnanya karena disini jalan jadi gak kelihatan oke dan akhirnya sudah selesai jadi kita ngapain aja? banyak hunting tanaman terus kita belajar belajar ilmu tanaman ya dan akhirnya ada 6 tanaman yang beli mau kita berdua nanti diliatin apa aja tanamannya terus abis gitu beli rak lucu loh ada 2 lantai gitu terus yang baru tuh ini tanamannya ini gak tau apa namanya ini miyana ini miranti bali ini starlight ini kalatea dan ini sejenis apa sih tadi apa ya ya begitulah tapi katanya ya katanya bisa bersihin udara nyarap gembu gitu jadi abis itu terubu sudah tutup abis itu kita ke S hardware abis itu kita belajar dan sekarang mau melanjutkan untuk jeng jeng gue pun pas pulak juga menyusun nyusun tanaman oke begitulah malam ini kami oke oke cukup sekian sekarang kita mau melanjutkan atur atur oke thank you for watching please like comment subscribe bye 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 oke jadi ini tanaman-tanaman yang pertama kali gue beli as a newbie for planting jadi yang kemarin gue apa namanya hunting itu ini yang gue dapet adalah ini 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 namanya Miana ini harganya 5.000 tapi di luar di luar ininya ya pot sama batu-batu terus ini pink sun light ini kemarin gue juga dapet waktu lagi hunting karena di online itu udah abis ini 35.000 dan ini nih katanya jual ini ngasih keluarganya kaktus jadi gak pasti disiram sering-sering kalau yang ini atau yang jual sih sehari sekali cuma dilihat aja lah kalau misalnya tanahnya masih basah ya gak usah disiram terus ini bukan kemarin gue beli ini gue kasih tau yang kemarin gue beli gue aja ya ini gak tau ini namanya apa tapi ini lucu banget ini dan ini berapa ya 25.000 25.000 di luar pot sama batu ini sama tinggal di sekali di disiramnya tapi dilihat lagi dilihat apa namanya si tanahnya media tanahnya itu apa namanya masih basah atau udah kering kalau misalnya masih basah ya udah gak bisa disiram lagi kayak gini nih oke dan ada dua jenis yang gue beli online yaitu ini ini tuh sirih merah terus ini gue lupa namanya apa dan ini gini kalau beli online itu adalah harus hati-hati waktu proses pengiriman karena terus terang yang ini itu awalnya tuh kayak berantakan jadi nanti gue kasih liat fotonya ini berantakan jadi kayak misalnya ini kesana ini kesana gitu terus yang juga sih lihat ya tadi gue atas saran dari temen gue jadi gue kayak tanam ulang gitu jadi semoga dia sudah tidak stresnya nih tanaman jadi ya gajil lumayan lah dan gue beri nama satu-satu yang ini lady pinkish ini hero greeny dan ini love gitu terima tanaman awal gue dan gue akhirnya pengen beli lagi tapi ya sudah lah ya nanti next book gue mungkin tentang ini kali ya proses gue penjalanan gue dalam merawat mereka-mereka ini oke bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih